Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Scott, Stiles, dan Allison mengalami efek dari pencarian akar nemeten Dan hal itu membuat mereka merasa kesulitan menjalani kehidupan di Bacon Hills Terlebih saat Sheriff meminta tolong pada Scott dan Stiles untuk mencari keberadaan Malia Tate Yang ternyata sudah berubah menjadi sosok werkoyoti Geraman Scott berhasil merubah Malia menjadi sosok manusia lagi Setelah 8 tahun hidup dengan wujud koyoti liar Sebelum aku menceritakan episode ke-15 dan ke-16 Bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu rumah sakit Bacon Hills kedatangan seorang pasien bernama Barrow Dia adalah mantan teknisi listrik yang baru saja membunuh 5 murid dengan bom di dalam beskolah Dan kini, Barrow tengah sekarat karena serpihan bom tersebut masuk ke dalam perutnya Saat Melissa sedang memeriksanya, Barrow mengatakan bahwa sebelum dia membunuh Dia melihat sepasang mata yang menyala Esok harinya, Scott tampak bingung melihat kehadiran si kembar di sekolah Karena sudah 2 minggu belakangan ini, keduanya memutuskan untuk berhenti sekolah Aiden menjawab bahwa mereka butuh gerombolan Dan tentunya butuh seorang Alpha untuk memimpin mereka Lalu Isaac datang dan mulai mengungkit kelakuan si kembar Yang pernah membunuh Boyd melalui tangan Derek Mendengar ucapan Isaac, sontak membuat emosi Aiden muncul Melihat hal itu, jelas Scott tidak bisa menerima si kembar Tapi karena si kembar kini hanyalah Omega tanpa kelompok Maka mereka tidak akan menyerah sampai Scott mau menerimanya Maka si kembar memutuskan untuk kembali bersekolah di Bacon Hills High School Sejak Kira muncul sebagai murid baru Entah kenapa Scott tidak bisa berhenti memperhatikan cewek itu Stals yang menyadarinya sontak menyuruh Scott untuk mengajak Kira berkencan Scott kini adalah seorang Alpha Mana mungkin ada cewek yang menolaknya Setidaknya ucapan Stals membuat Scott termotivasi Dan percaya diri untuk mendekati Kira Di kelas, tiba-tiba Lydia mendengar ada suara lalat yang berdengung di telinganya Melihat gelagat Lydia, sontak Danny bertanya Masalahnya Danny tidak mendengar suara lalat yang berterbangan Beralih ke rumah sakit, hari itu Berau sedang menjalani operasinya Anehnya yang dokter temukan bukan serpihan bom Melainkan puluhan lalat yang keluar dari selaput perutnya yang pecah Berau sontak terbangun dan langsung menusuk salah satu dokter Pada saat itu Sheriff dan Rafael datang Tapi Berau sudah kabur entah kemana Sementara itu di markas Derek Dia sedang menjahit jari Peter yang terputus untuk menyatukannya kembali Setelah itu Derek menunjukkan Apa isi dalam tabung Triskley tersebut Ternyata isinya adalah potongan cakar milik Talia Hill Kembali ke rumah sakit Melissa menjelaskan pada Sheriff Soal puluhan lalat yang keluar dari perut Berau Tanpa sepengetahuan mereka Berau kini tengah bersembunyi di dalam Bacon Hills High School Dia melepaskan nemtek di tangannya begitu saja Dan mengambil strapless besar untuk merekatkan luka operasi pada perutnya Ternyata Sheriff dan Rafael berhasil mendeteksi kemana Berau kabur Stals pun memberitahu yang lain Soal Berau yang kemungkinan bersembunyi di sekolah mereka saat ini Penjelasan Stals sontak membuat Lydia terkejut Pantas saja Seharian ini dia mendengar suara lalat beterbangan di sekitarnya Ternyata Sheriff dan Rafael memutuskan untuk menghentikan pencarian di sekolah Karena ada yang melihat Berau berkeliaran di sekitar stasiun Tapi entah mengapa Lydia sangat yakin Bahwa Berau masih berada di sekolah mereka Karena dengungan lalat yang dia dengar semakin bertambah keras Tapi sayangnya Sheriff tidak punya waktu untuk meladeni tanda-tanda dari benshi seperti Lydia Maka Sheriff memutuskan untuk tetap pergi ke stasiun Berbeda dengan Melissa Dia punya caranya sendiri untuk mencari Berau Yaitu dengan membawa pakaian milik Berau untuk Scott Bowie Dengan begitu Scott akan mudah mencari di mana Berau bersembunyi Scott pun meminta pertolongan pada Isaac dan si kembar untuk membantunya Mereka mulai berpencar dan mencarinya di ruang bawah tanah sekolah Tapi Lydia dan Stals menyadari Bahwa di ruang bawah tanah sekolah mereka Ada mesin uap yang sering dinyalakan oleh petugas sekolah Dan itu sangat berbahaya bagi para werewolf di bawah sana Maka Stals langsung menyalakan alarm kebakaran sekolah Agar para werewolf segera pergi dari ruang bawah tanah Untungnya para werewolf dengan cepat menangkap sinyal tersebut Dan langsung meninggalkan ruang bawah tanah Semua murid dan guru sudah keluar dari sekolah Hanya tersisa Kira yang masih berada di ruang perpustakaan Si pelati sontak datang untuk menyuruhnya keluar sekolah Tanpa sepengetahuan mereka Sedari tadi Berau tengah memperhatikan Kira Beralih ke markas Derek Dia meminta Peter untuk memasukkan tangannya ke dalam tabung triskele Agar cakar Thalia tertancap pada jarinya Setelah itu Peter harus menusukan cakarnya ke dalam tengkuk Derek Agar Derek bisa bertemu dengan ibunya di alam lain Kini Derek sudah berada di alamnya Thalia Ada akar nemeten di hadapannya saat ini Tak lama kemudian muncul Thalia dalam wujud serigala Tapi itu hanya berlangsung sementara Sebelum akhirnya Peter kembali mencabu cakarnya Sepulang sekolah Kira tampak terkejut Karena si ayah ternyata mengundang Scott untuk makan malam di rumah mereka Scott pun berkenalan dengan ibunya Kira Yang bernama Noshiko Yukimura Istri Yukimura sebenarnya asli orang Korea Hanya saja dia memutuskan untuk menggunakan nama keluarga milik istrinya Dan malam itu untuk pertama kalinya Scott mencoba sushi Tapi karena makanan tersebut tidak sesuai dengan seleranya Akhirnya Kira membelikannya pizza Sementara itu Lydia sedang berkunjung ke rumah Stilinski Stiles menjelaskan bahwa benang-benang dengan warna yang berbeda di papan kasusnya Memiliki arti masing-masing Benang hijau artinya kasus sudah terselesaikan Benang kuning kasus nyaris terpecahkan Benang biru dia baru menemukan beberapa bukti Dan benang merah artinya belum terpecahkan sama sekali Dan sebagian besar benang yang menghiasi papan kasusnya adalah benang merah Seperti kasus Bero pada hari itu Dengan segala keributan yang ada Ternyata mereka tetap tidak bisa menemukan di mana Bero berada Tiba-tiba Stiles tidak sengaja mengendus bau tinta spidol yang dia buka Sontak dia menyadari sesuatu Dan langsung menyuruh Lydia untuk ikut dengannya ke sekolah malam itu Stiles dan Lydia yang sudah tiba di sekolah langsung masuk ke dalam kelas kimia Anehnya pintunya tidak terkunci Saat melihat ada bekas darah di lantai Stiles yakin bahwa sepertinya Bero berusaha mengoperasi dirinya sendiri di dalam ruangan itu Dan bau bahan kimia yang menyeruak ke seluruh ruangan Membuat bau tubuh Bero tidak bisa terdeteksi oleh werewolf Stiles menduga Sepertinya tujuan Bero ke sekolah mereka Karena ingin mengincar salah satu murid untuk dibunuh Tidak sengaja Lydia melihat beberapa nomor atom tertulis di papan Saat Lydia menuliskan nomor atom tersebut dalam huruf alfabet Terbentuklah satu kata Yaitu kira Beralih ke penthouse Argent Allison dan Isaac tengah sibuk mencari informasi tentang bestiari Yang artinya binatang buas Tapi yang mereka temukan Malah gambar topeng setan klasik dari Jepang Lalu pencarian mereka beralih ke Lalat Yang sesiangan ini membuat Lydia kewalahan Ternyata Lalat bisa membawa sebuah pesan kematian Sementara itu Scott kini hendak pulang Setelah selesai makan malam di rumah kira Dan tiba-tiba saja muncul Bero Yang langsung memukul kepala Scott hingga pingsan Singkat cerita Stiles dan Lydia datang untuk membangunkan Scott Kira sudah diculik oleh Bero entah kemana Ternyata Bero mengincar kira seharian ini di sekolah Entah karena alasan apa Lydia merasa frustasi Karena setelah bunyi dengungan Lalat di sekolah Kini dia tidak mendengar apa-apa Stiles akhirnya menyuruh Lydia untuk berteriak sekeras mungkin Agar Lydia bisa mendengar sesuatu Seperti sebuah petunjuk Maka Lydia pun mengeluarkan teriakan bensinya Setelah Lydia berteriak Kini dia mendengar sesuatu Dia pun baru sadar Bahwa sesiangan ini Yang dia dengar bukanlah bunyi dengungan Lalat Melainkan suara listrik Ternyata Kira dibawa ke sebuah gardu listrik Tempat Bero dulu bekerja Dengan wajah saiko Bero mengambil beberapa foto kira dengan ponsel cewek itu Lalu dia mulai berceloteh Bahwa dia pernah melihat sosok manusia dengan mata menyala Bagi Bero Semua manusia dengan mata menyala adalah seorang pembunuh Maka saat di bus Dia mencoba membunuh salah satu murid yang matanya menyala Tapi akibatnya dia malah membunuh empat murid lainnya Dan alasan dia mengincar Kira Karena Bero pun melihat mata cewek itu menyala dengan terang Tak lama kemudian Scott dan Stiles tiba di lokasi Saat Scott masuk Bero langsung menyerangnya dengan kabel listrik Bertegangan tinggi Di saat Scott tidak berdaya Perlahan Bero menekatkan kabel listriknya ke arah Kira Tapi anehnya malah terjadi ledakan besar Yang membakar Bero hingga terpental Ternyata ledakan besar tersebut Kira lah yang membuatnya Tubuhnya bisa mengendalikan dan menyerap listrik Scott melihatnya dengan sangat terkejut Akibat kejadian itu Seluruh listrik di Beacon Hills padam Isaac yang sedang membaca Sontak bingung Tak lama kemudian muncul beberapa sosok hitam yang lewat di depannya Sosok tersebut menggunakan topeng Dan berpenampilan seperti ninja Tiba-tiba pintu tertutup dan terdengar suara teriakan Isaac Alison dan Chris pun mencoba membuka pintu tersebut dengan panik Malam itu adalah malam Halloween Seperti biasa, beberapa anak berkeliaran di jalanan untuk memecahkan labu Tiba-tiba mereka melihat sekumpulan ninja bertopeng hitam berjalan melewati mereka Sementara itu, Isaac ini sedang mengalami kejang dan menggigil kedinginan Saat Alison menyentuh tubuhnya, rasanya seperti menyentuh bongkahan es Setelah Chris menghajarnya beberapa kali, Isaac akhirnya tersadar Isaac mulai menjelaskan apa yang dia lihat Yaitu lima ninja bertopeng dengan warna mata kuning menyala, seperti kunang-kunang Para ninja bertopeng itu muncul dari bayangan Mendengar penjelasan Isaac, sepertinya Chris mengenal sosok ninja itu Karena dulu, dia pernah dikejar oleh para ninja itu Beralih ke kantor polisi, kini Scott, Stiles, Lydia, dan Kira Sedang diinterogasi oleh Raphael Karena mereka ditemukan di tempat yang sama dengan Barrow Tapi sebanyak apapun Raphael bertanya Dia tidak kunjung mendapat jawaban dari keempatnya Sheriff pun menarik kesimpulan Bahwa keberadaan Scott, Stiles, dan Lydia adalah keberuntungan bagi Kira Dan Raphael seharusnya tidak perlu mempertanyakan alasan keberadaan mereka di sana Karena sejak dulu, Scott dan Stiles memang hobi memecahkan segala jenis kasus Dengan alasan untuk menolong orang lain Dan ponsel Kira sayangnya sementara itu akan Raphael sita Untuk dijadikan barang bukti Singkat cerita, saat di rumah, Kira mencoba mengambil foto dirinya sendiri menggunakan flash Dia tampak terkejut saat melihat hasil fotonya Tubuhnya seperti diselimuti oleh api Esok paginya di sekolah, Stiles tampak bingung saat menemukan salah satu kunci yang tidak dia kenal di dalam lokernya Sementara Scott mencoba mendekati Kira yang sontak menjauhinya Stiles berpendapat bahwa sebelum mereka tahu Kira itu makhluk sejenis apa Sebaiknya Scott jaga jarak dulu dengan cewek itu Kira bisa menghantarkan listrik bertegangan tinggi Dan itu akan sangat berbahaya bagi semua orang yang dekat dengannya Termasuk kaum werewolf Sementara itu di ruang ganti pria, Danny tampak kesal Karena listrik di kota mereka akan padam untuk waktu yang cukup lama Sedangkan dia sedang merencanakan sebuah pesta Halloween Jika tidak ada listrik, pestanya sudah pasti akan gagal Ethan tiba-tiba menghampirinya, mencoba untuk membantu Danny Melihatnya Aiden pun bertanya, kenapa Ethan mau bersusah payah membantu Danny Melihat sikap Aiden, Ethan pun berkata Bahwa Scott sebagai werewolf tidak memperdulikan kekuatan Dia lebih memperdulikan orang lain Dan jika Aiden ingin masuk ke dalam kelompok Scott Maka Aiden harus mulai belajar menjadi manusiawi Hari itu ibunya Lydia yang bernama Natalia mulai menjadi guru biologi di sekolah mereka Sudah lima tahun dia berhenti mengajar Dan seibu berharap Lydia tidak mempermalukannya di hari pertamanya menjadi guru Aiden pun mengambil tempat duduk di sebelah Lydia Tapi sepertinya, Lydia tampak membenci Aiden setelah kejadian terbunuhnya Boyd Dia tidak mau memiliki pacar seorang penjahat Merasa ucapan Ethan dan Lydia berhasil menyentil hatinya Aiden akhirnya memutuskan untuk sedikit berubah menjadi manusiawi Dan hal pertama yang dia lakukan adalah membantu Danny mencarikan tempat untuk pesta Halloween Saat jam istirahat, Scott mencoba untuk mendekati Kira lagi Akhirnya cewek itu mau mengobrol dengannya Tiba-tiba Kira meminta Scott untuk mengambil fotonya menggunakan flash Scott pun sangat terkejut saat melihat hasil fotonya Kira mulai menjelaskan bahwa hal seperti itu baru muncul belakangan ini Dan dia tidak tahu sama sekali kenapa tubuhnya bereaksi seperti itu Saat kejadian semalam, Bero yang tahu akan hal itu berhasil mengambil fotonya Dan kini ponselnya disita oleh Rafael Jika pihak kepolisian melihat fotonya, pasti akan gawa jadinya Beralih ke Derek, malam itu dia baru selesai berkendara ke suatu tempat Tiba-tiba muncul sekumpulan ninja bertopeng hitam di belakangnya Sementara itu di markas Derek, Danny tampak sibuk mempersiapkan untuk pesta Halloween malam itu Ternyata Eden merekomendasikan markas tersebut sebagai tempat untuk pesta Karena Derek memiliki generator listrik Di tempat lain, Scott dan Stahl sedang melakukan misi pencarian ponsel Kira Stahl akan berjaga di luar Sementara Scott dan Kira akan masuk ke dalam kantor polisi Beruntungnya mereka, karena Stahl pernah menduplikat kunci akses untuk masuk ke dalam Diam-diam, mereka berdua pun mulai mengendap masuk Scott berhasil menemukan ponsel milik Kira Tapi baterainya sudah habis Saat Scott membuka laptop milik ayahnya untuk mencharger ponsel Kira Dia tampak tertegun Saat melihat wajah kecilnya dijadikan wallpaper laptop oleh Rafael Ada begitu banyak rasa benci Scott pada si ayah Tapi dia nggak menyangka, si ayah masih menyimpan foto-fotonya Sementara itu di luar, Stahl terkejut saat melihat Rafael datang Stahl langsung masuk ke dalam Untuk mengalihkan perhatian Mendengar suara berisik Stahl, Scott pun sadar bahwa si ayah sudah berada di depan pintu ruangannya Ponsel Kira akhirnya menyala Dia langsung menghapus semua foto hasil jepretan Barrow Di depan pintu, Stahl berkata bahwa dia mengetahui niat Rafael yang ingin menjatuhkan karir ayahnya Mendengar ucapan Stahl, Rafael hanya bisa memintanya untuk pulang Ketika Rafael masuk ke dalam ruangannya, Scott dan Kira sudah tidak ada di sana Keduanya sudah berhasil keluar lewat pintu belakang dan menemui Stahl Kira merasa acara mengendap-ngendap mereka sangat luar biasa Sekaligus mendebarkan Karena itu kali pertama baginya Sedangkan bagi Scott dan Stahl, mereka sudah terbiasa melakukan misi yang lebih mendebarkan dan menakutkan daripada ini Singkat cerita, pesta Halloween pun dimulai Mereka semua melukis tubuh mereka dengan fosfor Sehingga bisa terlihat glow in the dark jika disorot dengan sinar UV Allison dan Isaac sudah tiba Melihat keramaian di markas Derek, Isaac berfirasat Sepertinya Derek akan sangat marah besar jika melihat ini semua Danny sebagai penyelenggara pesta sangat puas Karena pestanya berjalan dengan sangat meriah Sementara Danny sedang dilukis, Ethan mencoba membantu mencarikan es di gudang Tanpa semuanya ketahui, sosok ninja bertopeng hitam mulai bermunculan Para ninja tersebut kini menghampiri Ethan di gudang Dan yang terjadi pada Isaac pun kembali terulang Sementara itu Scott, Stahls, dan Kira sudah tiba di pesta tersebut Tiba-tiba ada seorang cewek mencium Stahls Dia pun menghampiri cewek itu dan terkejut Saat tahu bahwa cewek itu adalah Kathleen Temannya Emily yang dijadikan tumbal oleh derak Kathleen bilang, ada fosfor di kunci milik Stahls Melihatnya dia tampak kebingungan Kenapa bisa ada fosfor di kuncinya Padahal dia baru datang Dan belum menyentuh fosfor sama sekali di tempat itu Merasa ada yang ganjil Stahls pun pergi untuk memastikan sesuatu Beralih ke Allison Dia tidak sengaja melihat Scott sedang berpegangan tangan dengan Kira Kira yang merasa diperhatikan Sontak melepaskan tangan Scott Tapi karena Allison sudah mengikhlaskan Scott Dia tidak perlu merasa cemburu melihat kedekatan keduanya Scott pun sudah merelakan Allison Jika dia mau memulai hubungan yang baru dengan Isaac Tak lama setelah itu Scott melihat tubuh Kira tampak mengeluarkan cahaya api Berpendar dalam kegelapan di antara mereka semua Scott baru menyadari Cahaya api yang membalu tubuh Kira Ternyata berbentuk seekor rubah Di satu sisi Lydia baru saja menolak ajakan Aiden untuk menari bersamanya Sayangnya Allison tidak bisa menemaninya Karena sedang asik bersama dengan Isaac Tiba-tiba dia melihat sosok ninja bertopeng hitam di berbagai sudut di tempat itu Dia berusaha memanggil Scott Tapi sepertinya Scott tidak mendengarnya Pada akhirnya Lydia pergi ke balkon yang sepi Masalahnya para ninja tersebut kini mengikutinya ke balkon Suara teriakan Lydia tertahan Saat si ninja menatapnya dengan mata kekuningannya Sementara itu di atap gedung Scott memberitahu Kira Bahwa cahaya api yang berpendar dari tubuhnya Berbentuk seperti seekor rubah Di dalam Danny sedang kebingungan mencari Ethan Ternyata sudah setengah jam sejak Danny terakhir kali melihatnya Di sudut lain Allison dan Isaac tampak menikmati pesta itu Saat mereka ingin berciuman Allison merasakan ada sesuatu yang aneh di belakang telinga Isaac Keduanya pun pergi ke gudang Untuk mengecek di kaca Ternyata ada sebuah tatu bertuliskan angka 5 Dan Isaac gak pernah memiliki tatu itu sebelumnya Di tempat itu juga keduanya tidak sengaja menemukan Ethan Yang sedang tergeletak dengan tubuh menggigil Isaac mencoba mematahkan tangannya Agar Ethan segera tersadar Sama seperti Isaac Ethan pun mendapatkan tatu angka 5 Yang tiba-tiba muncul di belakang telinganya Lydia pun mengalami hal yang sama Untungnya Danny dan Aiden segera menemukannya Aiden sontak membawa Lydia ke depan pemanas ruangan Untuk menghangatkan tubuhnya yang dingin seperti es Tatu angka 5 pun menghiasi belakang telinga Lydia Derek yang baru tersadar juga mendapatkan tatu yang sama Pada saat itu Derek langsung mengeram dengan sangat keras Dan geramannya sampai ke telinga Scott Singkat cerita Derek sudah tiba di markasnya Pada saat itu dia langsung menghentikan pesta tersebut Dan menyuruh mereka semua pergi dari markasnya Setelah semua pengunjung pergi Kini sosok ninja bertopeng hitam itu terlihat jelas di antara mereka semua Para ninja itu sepertinya akan mengincar Aiden kali ini Scott dan Derek yang tidak tahu apa-apa langsung menyerang para ninja itu Masalahnya apapun yang Derek lakukan pada ninja itu tidak akan berpengaruh Melihat Scott dan Derek dibuat tumbang Isaac pun mencoba untuk membantu Tapi si ninja malah mengeluarkan samurai dari dalam dadanya Membuat Isaac perlahan mundur teratur Para ninja tersebut sudah memegangi Aiden Salah satu dari mereka mencoba menatap Aiden dengan mata kekuningannya Setelah itu si ninja mengusap belakang telinganya Dan Aiden pun terjatuh begitu saja Setelah Aiden Kini para ninja mengincar Scott dan Kira Tapi sinar matahari pagi tiba-tiba saja muncul Membuat para ninja sontak menghilang bagai asap Dengan sangat bingung Scott bertanya Sebenarnya siapa para ninja itu Di satu sisi Chris baru saja pulang dengan keadaan sekarat Dia terjatuh pingsan Tepat saat Allison menelponnya Sementara itu Stahls kini sedang berdiri di depan pintu kelas kimia Dia mencoba membuka pintu kelas tersebut Dengan kunci yang dia temukan di lokernya Sesuai dugaannya Pintu kelas berhasil terbuka Awalnya dia menduga biar Allah yang membuka pintu kelas tersebut Untuk mengoperasi dirinya sendiri Tapi entah kenapa Kunci itu malah berada di dalam lokernya Lalu Stahls mendekati papan tulis Dan memperhatikan susunan nomor atom yang mengarah pada nama Kira Stahls terdiam Merasa aneh Karena sepertinya dia mengenali tulisan tersebut Stahls pun mencoba menulisnya kembali tepat di sebelahnya Tadi duga Tulisan keduanya sama persis Karena ternyata memang dialah yang menulisnya Entah kapan Entah dalam keadaan sadar atau tidak Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!